Pemutusan hubungan kerja PHK besar-besaran yang dilakukan PT. Saipem Indonesia Cabang Karimun baru-baru ini ditentang ratusan pekerja lokal yang terkena PHK. Pekerja dan mantan pekerja yang tak terima dengan PHK menggelar aksi unjuk rasa di depan pintu masuk perusahaan Kames Pagi. Lewat orasi, para pengunjuk rasa menyatakan menolak putusan PHK dari pihak perusahaan karena dinilai tidak adil dan pilih kasih. Pihak perusahaan mem-PHK banyak pekerja warga tempatan dan mempertahankan pekerja dari luar daerah. Arti Wahyuni, pekerja lokal asal Pangkei mengatakan PHK yang dilakukan dinilai tidak adil karena hanya berlaku pada sebagian orang. Malah banyak pekerja dari luar daerah Karimun yang dibuatkan proyek baru. Kalau memang ada pengurangan memang benar, tapi kenapa helper masih ada di dalam, di proyek baru pula. Kami kan di proyek baru sekarang, tapi di proyek baru itu masih terdapat helper Peter Weldon masih ada. Sedangkan helper dia orang Pangke sama Weldon semua dihabiskan. Kami minta alasannya malah yang permanen pada dihabiskan. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perinduskan Kabupaten Karimun, Hasmi Yulian Shah meminta anak tempatan yang di PHK untuk bersabar. Saat ini proyek di Saipem banyak yang sudah selesai dan Saipem sedang melobi proyek-proyek baru. Banyak kan kami disenaga tetap membasisasi antara pihak pekerja dengan pihak melejemen. Dengan kondisi Taipun saat ini kan, memang dia kanun. Sudah banyak kan lajubnya sudah ambil. Saya mau tak mau ya, konsekuensi itu ada pengurangan dalam kekerjaan. Aksi demo yang dilakukan di depan pintu gerbang PT Saipem ini mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian dan TNI. Meski tuntutan belum dikabulkan, para pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi mereka dengan tertib dan damai. Dari Karimun, Iwan Muhan dan Ami Bagan, MNC Media memberitakan.